Intro Saudara pemerintah mulai mewacanakan mengenakan pajak bagi pemilik warung kopi atau kafe dan restoran. Pengutipan pajak ini diberlakukan oleh pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah. Wacana akan mengenakan pajak 10% bagi pemilik warung kopi, kafe dan restoran yang dibebankan kepada konsumen yang minum kopi jadi sorotan berbagai pihak. Para warga berasumsi pengenaan pajak 10% belum tepat dilakukan oleh pemerintah karena bisa mempengaruhi daya beli warga terutama bagi warga yang notabene penikmat kopi dan jajanan. Hal ini disampaikan oleh warga karena keterpurukan ekonomi masyarakat saat ini. Salah satu warga yang prima mengatakan pengenaan pajak bagi konsumen untuk saat ini belum pas dilakukan oleh pemerintah karena dengan adanya pajak tersebut bisa mempengaruhi daya beli warga yang pendapatan bagi masyarakat pendagang. Dimana jika pemerintah bersikuku untuk mengutip pajak bisa diberlakukan bagi pengusaha-pengusaha bukan untuk para konsumen. Harapannya sih sebenarnya ini kan menurut saya ini kan hal kecil nah justru akan mempengaruhi ekonomi sebaiknya jangan dikenakan pajak untuk hal-hal kecil seperti ini. Kenapa gak dilihat aspek-aspek yang memang menguntungkan bagi daerah atau bagi negara tidak bagi yang lain yang bisa dikenakan pajak. Sekarang kan posisinya ini kan kalau kopi buah raya kecil kenapa gak dilihat yang komisiennya lebih besar yang memang dikelola oleh ponaku-ponaku-ponaku-ponaku-ponaku-ponaku-ponaku. Meski demikian, sebagian warga lainnya turut mendukung wacana pajak ini sebagai langkah untuk peningkatan pendapatan asli daerah dimana dengan adanya pajak tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di daerah. Dan terkait pengenaan pajak bagi konsumen, dan para warga berharap pemerintah untuk menyetop dulu wacana tersebut karena saat ini perekonomian masyarakat sedang terpengaruhi apalagi harga barang yang meningkat di pasaran. Dari Aceh Jaya, Musliadi TVRI melaporkan. Terima kasih telah menonton!